selamat pagi kakak-kakak hari ini masih kembali dengan kak Andi hari ini kak Andi akan bawain cerita atau praktikin peragaian cerita kedua yaitu yang berjudul aku mau memaafkan nah ini adalah cerita Alkitab sekali lagi kakak-kakak silahkan baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35 jadi sebelum cerita kakak wajib baca dulu Naskah Alkitabnya nah ini tentang judul sub kecilnya itu 70 kali 7 kali nah bagaimana bawain ceritanya dan apa ajalah peraganya kakak bisa praktikan di video ini silahkan praktikan dengan baik selamat sore Adi-Adi halo semuanya masih bersama kak Andi yang ganteng ini ya kak Andi ada pantul buat kalian mau dengar tak? oke yuk dengarin pergi ke pasar membeli buah naga tidak lupa ajak si Oma iya sih selamat sore adik-adik semua masih bersama kakak yang baik hatinya mantep tak? mantep dong itu pantul kak Andi ada lagi ini mau dengar lagi enggak? lebih seru perhatikan jalan-jalan ke singkawang kota tidak lupa berpotoria wahai adik-adikku tercinta sudah siapkah? dengar cerita siap? siap pasti dong harus siap hari ini yuk langsung sekarang kakak mau tanya sama kalian disini ada enggak? susahnya untuk memaafkan sulit banget untuk memaafkan teman kita yang bersalah kepada kita ketika teman yang sudah ngolok mengejek kita kita sulit untuk memaafkan mereka kalau teman yang sudah mencubit membukul kita kita sulit untuk memaafkan mereka ada yang sulit demikian untuk memaafkan? ada boleh dong cerita sama kakak yaitu si Alung si Ali si Memeng cerita sama kakak wah ada juga yang jawab begini adik kak tergantung kesalahannya apa? bisa sih memaafkan tapi tergantung kesalahannya iya sih memaafkan itu salah satu hal yang tersulit adik-adik tapi boleh enggak kalau kita enggak memaafkan? enggak boleh sebenarnya kita harus tetap memaafkan seperti apapun kesalahan orang kepada kita kita wajib memaafkan sama seperti cerita kak Andi hari ini mau dengar ceritanya? biar kita belajar gimana sih cara yang memaafkan yang lebih benar boleh enggak kita tidak memaafkan? boleh enggak kita memaafkan? tentu saja kalau memaafkan sih boleh kalau tidak boleh ya itu salah ya yuk kita dengar ceritanya nah adik pada suatu ketika ada seorang guru nah dia adalah guru besar ya terus ada muridnya dia bernama Petrus atau disini kak Andi teman kak Andi namanya Pilo nah ini ada murid kakak namanya Pilo terus si Pilo ini datang menghampiri guru atau kak Andi guru guru apa apa aku mau tanya boleh enggak guru mau tanya boleh mau tanya apa kamu kan murid kakak yang paling cantik paling comel boleh dong kalau mau bertanya bertanya apa kira-kira guru 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 kalau kita mengakuni orang itu kan katanya ketika buat salah harus diampuni ya iya terus kita mengakuni orang ada yang bilang nih orang tua yang dekat-dekat rumah aku kemarin bilang gini kalau mau mengakuni orang yang buat salah tuh tiga kali katanya kan terus ada juga yang bilang atau tujuh kali kalau udah tujuh kali dia bilang berarti kalau aku udah mengakuni tujuh kali berarti itu udah bagus udah bisa udah diterima ya nah jadi rupanya si pilo ini kalau dia udah mengampuni tujuh kali dia lebih bagus dan lebih hebat rasanya seperti enggak seperti orang tua tadi begini sebenarnya pilo kita itu mengampuni bukan tujuh kali bukan juga tiga kali tapi seharusnya kita mengampuni itu tujuh puluh kali tujuh kali iya kok bisa gitu iya memang begitu mau gak dengarin ceritanya boleh lah kak Andi iya nanti kak Andi ceritain kok bisa begitu sekarang pilo duduk diam perhatikan kakak cerita ya oke silahkan duduk perhatikan dengarin kakak cerita nah akhirnya adik-adik kakak pun mengajak si pilo ini untuk duduk diam perhatikan kak Andi cerita ada ceritanya loh bagaimana cara memaafkannya nah ada adik juga ceritanya ya pada satu ketika ada seorang yang ditunjuk bekerja kepada seorang raja nah orang ini dibertugas untuk mengatur keuangan raja suatu hari sang raja menemukan ada seorang yang memiliki sebuah hutang yang begitu banyak kepada raja waduh kok orang ini banyak sekali hutangnya ini dia gak bisa membayar ini karena tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan pendapatan aja pendapatan dia aja segini masa dia berhutang lebih banyak dari pendapatannya dia gak bisa membayar hutangnya ini panggil dia disini wah rajanya menyuruh anak buahnya untuk memanggil orang tersebut dan orang tersebut pun datang menghampiri raja raja begitu jengkel merasa jengkel dan marah sekali sama orang ini akhirnya raja pun berkata demikian walaupun orang yang berhutang kamu sudah berhutang kepada raja jual seluruh anak istrimu bahkan seisi rumahmu yang rumahmu dan isinya juga dijual wah saking marahnya raja itu berkata demikian tapi orang tersebut ada di datang dan bersujud sama raja aduh raja kasih inilah aku raja jangan jual anak istriku jangan juga jual rumahku nanti dimana aku tinggal raja aku berikan aku waktu raja untuk membayar hutangku tersebut dia sambil dia sambil meminta ampun sama raja tersebut adik-adik wah dia minta maaf sama raja tersebut akhirnya ketika raja mendengar hal itu sejujurnya raja ini adik-adik tahu tahu apa yang sedang dihadapi oleh si orang yang berhutang ini dan dia juga tahu bahwa orang ini gak bisa membayar hutangnya tapi karena raja ini adalah seorang raja yang baik hati mudah memaafkan lalu dia bilang begini yaudah aku akan membantahkan sumah hutang yang kamu ada kepada raja jadi kamu bisa bebas dan kamu silahkan melakukan aktivitas pada biasa-biasanya si rajanya bilang begitu akhirnya orang ini pun merasa senang sekali wah dia bergembira asik akhirnya raja mengampuni aku dia ngomong gitu dia dengar begitu senang nah ketika di perjalanan ketika lagi berjalan keluar dari kerajaan tersebut dia keluar berjalan di depan kerajaan itu dia keluar tiba-tiba dia bertemu dengan temannya yang berhutang kepada dia dia datang kepada teman tersebut hei kamu cepat bayar hutangmu lama sekali kamu membayar hutangmu kamu udah berhutang sudah begitu lama belum kamu bayar pokoknya saya tidak mau tahu hari ini kamu harus bayar hutangmu kata si orang tersebut orang yang berhutang sama raja tadi yang udah dimaaf dimaafkan wah orang yang yang berhutang lagi sama dia itu ampuni aku sabarlah beri aku waktu untuk membayar hutang kepadamu tidak mau pokoknya kamu harus bayar sekarang kalau gak kamu bayar hari ini kamu akanku masuk ke dalam penjara wah makin adik merasa ketakutan orang tersebut sambil dia ini mengangkat kerah baju orang tersebut angkatnya mau dipukulnya wah itu hal yang sangat tidak benar untuk dilakukan nah semua orang yang menyaksikan hal itu heran bukannya orang ini tadi yang sudah dimaafkan oleh raja sudah diampuni raja kok dia malah melakukan hal yang tidak sewajaran dia lakukan harusnya dia juga memaafkan orang lain kata si orang-orang yang melihat melihat apa yang dia lakukan tadi hanya mereka melapor sama raja mereka lapor mereka kasih tahu bahwa orang yang tadi yang diampuni raja malah melakukan hal yang kurang baik kepada orang yang berhutang juga kepada dia wah ketika raja mendengar hal itu adik-adik dia merasa jengkel merasa jengkel sekali dia merasa jengkel dan akhirnya dia memanggil orang tersebut dia panggil dia merasa marah akhirnya dia bilang begini seharusnya aku sudah mengampuni kamu kamu harusnya mengampuni orang lain juga seperti apa yang sudah aku lakukan kepada kamu tapi kamu malah melakukannya yang kurang baik pada aku suruh sama kamu mengampuni mereka tapi kamu malah melakukannya tidak melakukannya pokoknya hari ini aku marah sekali sama kamu akan ku penjarakan pak juri bawa dia masukkan dalam penjara wah dia sambil menangis dan menyesali perbuatan dia pun adik-adik dimasukkan ke dalam penjara tersebut dia dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dia menyesali perbuatannya dalam penjara tersebut nah pilo coba kesini pilo tadi kan kamu sudah dengar ceritanya kan ceritanya tadi ada seorang raja yang berhutang pilo sebenarnya begini jadi kita ini sama sebenarnya seperti seseorang yang berhutang tadi kepada raja kita sebenarnya tidak menjadi cukup baik tetapi seperti raja itu tadi ia mengampuni hambanya demikian juga sebenarnya pilo sama kakak harus mengampuni demikian kita gak boleh apalagi sampai gak mengampuni orang lain sampai kita memukul orang lain karena orang lain berlaku demikian kepada kita kita sebaliknya harus mengampuni orang tersebut sekarang berarti aku mulai sekarang mau belajar mengampuni kak mengasih orang lain mengampuni orang yang bersalah iya harus ya tos dulu harus mulai mengampuni hari ini oke terima tepuk tangan buat silahkan duduk iya nah adik seperti cerita tadi kak Andi mau katakan bahwa kita ini adalah anak raja kita ini adalah anak Tuhan kita harus menjadi berkat bagi orang lain contohnya kita gak boleh melakukan sama seperti orang yang pada umumnya lakukan kalau ada orang bersalah kepada kita kita wajib memaafkan orang tersebut kita gak boleh yang namanya mendendam apalagi mau membalas ketika orang berlaku jahat kita membalas kelihatan tidak boleh selama sekali ketika ada teman kalian mengejek-ejek kalian dengan nama-nama binatang gak perlu marah gak perlu merasa marah gak perlu membalas juga cukup maafkan mereka dan doakan mereka itu yang terbaik sebenarnya dan kita harus memaafkan ingat jangan pernah berhitung-hitungan dalam memaafkan nah kita gak boleh hitung-hitungan wah aku udah maafkan dia 5 kali 10 kali tidak ada batasannya kita harus terus memaafkan beberapa kalipun kita harus terus memaafkan orang lain mungkin orang tua yang bersalah sama kita sering pukul kita kita maafkan mereka malah kita harus suatu saat nanti kita kasih tahu mereka bahwa itu gak baik dilakukan nah adik-adik sama seperti kakak ada teman kakak yang berbuat salah sama kakak kakak wajib memaafkan mereka jadi kalian juga wajib memaafkan ingat Tuhan Yesus Tuhan lebih dahulu memaafkan kita dia berkorban untuk dosa kita juga kita wajib untuk memaafkan memaafkan teman dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar-sekitar terima kasih demikian cerita hari ini Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati